Intro Satu hal yang kami tahu bahwa Bancanganmu pasti dan janjimu ya dan amin Kami percaya bahwa sebesar apapun tantangan yang kami hadapi Tidak ada yang lebih besar daripada kuasa Tuhan yang ada dalam hidup kami Karena daripada itu setiap anak-anakmu yang saat ini Mengikuti untuk Zoom Live ini Dan juga untuk recording atau kapanpun mereka mendengarkan Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka semua Kami percaya tidak kebetulan kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini Tapi kami tahu bahwa ini adalah rencana Tuhan untuk setiap kami Berbicara lah kepada kami dalam bahasa yang sederhana Sehingga setiap kebenaran firman Tuhan dapat membangun kehidupan iman kami Semakin kuat melekat dan kami boleh menjadi Pribadi-pribadi yang membanggakan Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami lah berdoa Dan mengucap syukur Amin Alright ya Apa kabar semuanya? Ya seneng banget Itu worship leadernya keren banget Suaranya dari awal Dari sebelum nyanyi aja Saya sempat bilang sama anak saya yang memperbantukan juga Jacob Ini suaranya aja ini udah bagus lagi bicara lagi tes mic segala semua Terus anak saya bilang ini kayaknya worship leadernya deh Terus waktu nyanyi Aduh bener-bener amazing Saya sungguh merasakan hadirat Tuhan Dan Saya gak tau kamu di Surabaya atau di Jakarta sih? Anyway Saya di Surabaya Saya di Surabaya Waduh kalau misalnya di Jakarta boleh dipinjam sekali-sekali buat ibadah hari minggu Lagu sebelum firman Tuhan juga sangat memberkati saya Karena saya Tadi sebelum Nyampaikan firman Tuhan Sempat Berapa lama itu Minta petunjuk Tuhan Kira-kira apa sih yang mau Tuhan sampaikan Dan lagu ini bener-bener mengkonfirmasi apa yang saya mau sampaikan bahwa Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Dan Tuhan memang membuat kita Terpesona dengan apa yang Dia bisa lakukan dalam hidup kita Saya mau bicara menai Sesuai dengan lagu firman Tuhan Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Dan rencana Tuhan itu membuat kita sering terpesona Tapi kenyataan di dalam kehidupan tidak seperti itu Bahwa banyak hal-hal yang kita lalui dalam kehidupan kita ini Sangat bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan Yang membuat pada akhirnya Kita tidak lagi percaya bahwa Hal-hal yang luar biasa Hal-hal yang indah Hal-hal yang hebat Itu bisa lagi terjadi dalam hidup kita Atau kita cuma punya kenangan Kita punya memory Ingatan bahwa Ya benar 10 tahun yang lalu 20 tahun yang lalu Saya pernah menikmati kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan Damai sejahtera Kemenangan Kesuksesan Keberhasilan Tapi tidak lagi sekarang Nah dengan masalah yang datang ke sini berganti Dengan tantangan Dengan usia yang bertambah Membuat kita Cuma hanya menjalankan Sisa-sisa kehidupan Apakah kita Sebagai orang percaya seperti itu Menurut saya sama sekali salah Saya waktu itu pelayanan dari Isrobaya Di gereja Marsaron Dan dalam perjalanan pulang ke Jakarta Di pesawat Tiba-tiba ada yang panggil saya Pastor Ed Panggilan saya Pastor Ed Istri saya Pastor Ed Terus bilang Ya 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 Terus bilang Oh Mas kebetulan Terus kemudian singkat cerita Kita kenalan Dia juga salah satu cemaat di gereja di Surabaya Saya gak perlu sebut Gerejanya Terus bilang Saya sering dengerin kotba-kotba Masraat juga Baik di Youtube Sosial media Terus saya juga akhirnya tanya Dan ternyata dia sedang mengalami masalah yang luar biasa Dia seorang pengusaha yang memulai dari nol Tapi Dia mengalami backstabbing Atau dikhianati Di fitnah Ditipu Habis-habisan Sehingga usahanya bangkrut Dia mengalami masalah Dengan keluarganya Pernikahannya Diambang kehancuran Sedang masuk di dalam pengadilan Untuk proses perceraian Kemudian anak-anaknya semua kecewa dengan orang tuanya Sehingga terjebak dengan pergaulan bebas Dia punya dua anak Dan benar-benar anaknya itu merasa Karena orang tuanya gak bisa mengirim anaknya ke Amerika Karena sudah dijanjikan Tapi karena tiba-tiba usahanya mengalami kebangkrutan Rumah tangganya berantakan Anaknya sudah terbiasa dimanja Dibanjiri dengan hal-hal materi sejak dari kecil Sehingga gak bisa menerima keadaan kenyataan kehidupan Dimana orang tuanya sedang mengalami masalah keuangan Sehingga dia punya masalah yang sungguh luar biasa Dan dia udah berkali-kali Mau bunuh diri Karena ngalami depresi, stres Dan ngerasa Di akhir kehidupannya Usianya waktu itu Sekitar 60 tahun Dan dia merasa bahwa Hidupnya udah sia-sia aja Dia merasa udah gak bisa lagi Bangkit dan bisa berhasil Basically saya sampaikan apa yang Saya sampaikan hari ini Tapi itu kan udah cukup lama ya Sekitar 11 tahun yang lalu Tapi basically Saya sampaikan seperti apa yang saya mau sampaikan Walaupun bukan kotbah ini Bukan kotbah yang 11 tahun yang lalu Tidak Tapi saya menyampaikan Sekitar 20 menit Percakapan saya Karena setelah itu Kita sempat makan Jadi kita break Dan gak lama lagi pesawat juga harus mendarat di Jakarta Jadi saya gak punya banyak waktu Saya cuma bilang bahwa Ingat bahwa hari-hari yang baik itu Bukan hanya ada di belakang kita Tapi hari-hari yang baik juga ada di depan kita Basically kalau orang jatuh Sederhana untuk bisa bangkit gimana sih? Saya bilang yang pertama Anda harus punya kemauan Kalau Anda gak punya kemauan Semua pintu sudah tertutup pasti Tapi kalau Anda punya kemauan Ya mau terbangkit kembali Pasti ada jalan Kedua Saya kasih tahu Hal-hal apa yang bisa Membuat mereka bangkit kembali Singkat cerita Nanti akan saya ceritakan Apa yang saya mau bagikan Dan Setelah beberapa tahun kemudian Karena kita Kontek-kontekkan juga Di Whatsapp Waktu itu dia tanya Nomor saya Tiga tahun kemudian Gak proses yang pendek Dia bilang Puji Tuhan Dari apa yang Pas Raih sampaikan Nasihat Saya coba terus jalankan Walaupun Gak mudah Dan kami benar-benar Sudah diambang perceraian Secara keuangan materi Benar-benar dari nol Dikejar-kejar Tukang tagih Karena pinjaman ke bank Luar biasa Tapi saat ini dia bilang Keluarga kami luar biasa Tuhan pulihkan keuangan kami Tuhan pulihkan keluarga kami Dan bahkan anak kami Udah bisa berangkat Tahun depan Untuk pisah ke Amerika Dan Kami bisa melihat bahwa Kalau sampai waktu itu Saya menyerah dengan kehidupan Saya gak mungkin ada kembali lagi Di titik sekarang ini Dan dia bilang Benar satu hal Yang membuat orang Gak bisa melangkah maju Sebenarnya Bukannya kita gak bisa Buat apa Tapi karena kita Yang sudah mengambil keputusan Untuk menyerah Karena daripada itu Jangan pernah menyerah Karena satu hal Tuhan tidak pernah menyerah Dengan kehidupan kita Ingat bersama dengan Tuhan Kita tetap akan dibuat Terpesona Dengan apa yang Tuhan Bisa lakukan Di dalam kehidupan kita Karena itu Konbah hari ini Kita mau bicara Menai the big Mindset Itu bagaimana kita punya Pemikiran yang besar Karena firman Tuhan Ini sangat penting Sudah tahu Kita tuh lahir di dunia ini Karena Tuhan punya tujuan Yang spesial Untuk setiap kita Apapun kondisi Dan keadaan kita Jangan pernah kita Menyalahkan keadaan Situasi Keluarga Dan kita merasa Kita adalah orang yang Tidak beruntung Tidak Tuhan punya tujuan Yang luar biasa Buat setiap individu Dan tujuan Tuhan Di sini adalah Supaya kita bisa Menjalankan rencana Tuhan yang besar Bahkan melampaui Dari apa yang kita pikirkan Apa yang kita Doakan Apa yang kita Tidak pernah lihat Itu yang Tuhan bisa Lakukan di dalam Kehidupan kita Yaitu Saya yakin Dan percaya Setiap kita Itu punya rencana Tuhan yang Luar biasa Tetapi masalahnya Kita ini Yang suka menaruh Seperti barriers Barriers adalah Rintangan-rintangan sendiri Di pikiran Dan di hati kita Sehingga Rencana Tuhan Yang besar itu Tidak lagi bisa terlihat Karena Kita sendiri Yang menaruh Yang membuat Kita lagi Tidak bisa percaya Itu bisa terjadi Di dalam hidup kita Mau tahu Firman Tuhan Buktinya di mana Buktinya di mana Di dalam Amsal 23 E7 Oke slide-nya ada Amsal 23 E7 Firman Tuhan Berkata demikian Amsal 23 E7 Sebab Seperti orang yang membuat Perhitungan dalam dirinya sendiri Demikianlah Iya Sekali lagi Sebab Seperti orang yang membuat Perhitungan dalam dirinya sendiri Demikianlah Iya Seperti apa yang mereka pikirkan Maka orang itu akan menjadi Seperti apa yang Dia pikirkan Kalau dia sudah berpikir demikian Ya saya kan udah tua Pastor Ed Kalau saya denger Korba ini Waktu saya masih umur 30 40 Saya masih bisa Percaya Saya bisa melihat Ada hari depan yang penuh Dengan pengharapan Tapi saya ini kan Ya Berapa usia saya Masalah yang saya hadapi Sehingga dia sudah Memutuskan Bahwa Dia gak bisa bangkit Dia sudah memutuskan bahwa Dia gak bisa berhasil Dia memutuskan Untuk dia gak bisa Mengalami kebahagiaan lagi Dia sudah memutuskan Dapensiun Untuk Menikmati mujizat Tuhan Padahal sebenarnya Kebaikan mujizat Tuhan Perkara-perkara yang besar Itu Tuhan tetap Nyatakan Selama kita Masih mengembuskan Nafas ini Sampai akhir Kehidupan ini Karena daripada itu Sudah Firman Tuhan Berkata demikian Ini 1 Korintus 2 Ayat 9 Apa yang tidak pernah Dilihat oleh mata Dan tidak pernah Didengar oleh telinga Dan yang tidak pernah Timbul dalam hati manusia Semua yang disediakan Allah Untuk mereka Yang mengasihi dia Yang kita harus tahu Rencana Tuhan Di dalam hidupan kita Ini Adalah pertama Kita Dipakai untuk apa sih Oleh Tuhan Kedua Apa yang perlu kita lakukan Kalau kita sudah tahu Tuhan mau Kita menjalankan Hal ini Dalam hidup ini Terus kemudian Kedua Apa yang perlu kita lakukan Dan ketiga Apa yang kita lakukan sekarang Dan apa yang Tuhan Mau berikan Di dalam kehidupan kita Nah karena itu Dalam 1 Korintus 2 Ayat 9 ini Mengajarkan kita Bahwa kita harus punya Satu keyakinan Berapapun usia kita Apapun latar belakang kita Saya suka Banget dengan ayat ini Karena apa yang Tidak pernah dilihat mata Dan tidak pernah Didengar oleh telinga Dan yang tidak pernah Timbul dalam hati manusia Itu semua Yang disediakan Oleh Tuhan Dan di dalam Yirimnya Menegaskan lagi Bahwa Sebab Tuhan Mengetahui Rancangan-rancangan Apa yang ada padanya Mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Yaitu apa Rancangan damai sejahtera Dan bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan Kepada kita Apa saudara Hari depan Yang penuh Dengan harapan To give you A future And a hope Wow To give you a future Yaitu memberikan Masa depan And a hope Harapan Jadi itu Kehendak Tuhan Di dalam kehidupan kita Berkeluruan kita Bahkan Salah satu ayat Favorit lagi Nanti saya akan Breakdown semuanya Di dalam Ephesus 3 Ayat 20 Dikatakan Bagi dia yang dapat Melakukan Jauh lebih banyak Daripada apa yang kita Doakan Atau pikirkan Itu yang mendorong Yang saya Sampaikan kepada Orang yang Ketemu saya Di Di pesawat Bahwa Tuhan Bisa melakukan Jauh lebih banyak Daripada apa yang kita Doakan Atau pikirkan Saya gak tahu Apa yang saudara doakan Tapi apa yang saudara doakan Tuhan bisa lakukan Jauh lebih banyak Daripada apa yang Saudara doakan Atau pikirkan Baik itu mungkin Saudara berdoa Untuk keluarga Untuk suami Untuk istri Untuk anak-anak Untuk pekerjaan Untuk usaha Untuk kesehatan Untuk kesembuhan Untuk penyakit Tuhan bukan hanya Bisa membuat Saudara bangkit Tapi Tuhan bisa Melakukan sesuatu Yang lebih baik Dari keadaan Saudara Sebelumnya Wow Saudara tahu Kenapa Karena di kejadian Satu Ayat 27 Dikatakan Bahwa Allah Menciptakan manusia Itu menurut Gambarnya Menurut gambar Allah Diciptakannya Laki-laki Dan perempuan Jadi saudara Dan saya Diciptakan Tuhan Menurut gambaran Tuhan Bukan gambaran Manusia Tapi menurut Gambaran Tuhan Dan saudara harus tahu Bahwa Tuhan Ini kan adalah Allah yang sangat Kreatif Yang sangat Inovatif sekali Kalau saudara lihat Spesies dari binatang Apapun juga Mau itu kupu-kupu Bunga-bunga Saudara mau melihat Manusia Kayaknya gak ada yang sama Orang kembar pun juga Pasti ada perbedaannya Saudara bangsa Indonesia nya Ada berapa juta orang Di India aja Ada berapa miliar orang Di China aja Tapi semua orang itu Berbeda-beda Dan kalau saudara melihat Misalnya di dunia apa Sebagai arsitek Itu ada aja Pemikiran-pemikiran Atau dunia Desain Baju Ada aja Apa ya Kekreatifitasan Kadang-kadang kita gak habis pikir Kok bisa aja ya Mereka keluarin Desain-desain lagi Yang baru Kenapa Karena Tuhan itu kreatif Tuhan itu sangat Inovatif Tuhan itu tuh Gak ada habis-habisnya Pokoknya Selalu baru Setiap hari Sesuai dengan Kebenaran Firman Tuhan Imajinasi Dan saudara harus tahu Satu hal disini Yang kadang-kadang Yang membuat Kadang-kadang kita ini Suka Sebagai orang percaya Tapi seperti gak orang percaya Kita itu Diciptakan Tuhan Memang menurut gambar Dan rupa Allah Artinya Daya kekreatifitasan Daya inovasi Dan Segala sesuatu Yang ada dalam Tuhan Itu ada dalam hidup kita Karena Tuhan Menciptakan kita Menurut gambar Dan rupa Allah Tapi yang menjadi masalah Adalah kita gak berani Berimajinasi Berimajinasi Untuk keluarga kita Yang udah hancur Sisa dipulihkan Berimajinasi Tentang keuangan kita Tentang anak-anak kita Berimajinasi Tentang sakit-penyakit Yang dokter sudah Angkat tangan Semua udah angkat tangan Tapi kita gak bisa Berpikir besar Bahwa kita punya Tuhan yang sanggup Untuk sembuhkan kita Bahkan keuangan kita Gak memungkinkan Untuk kita Datang ke rumah sakit Untuk Biaya yang dibutuhkan Sesuai dengan apa Yang dokter sampaikan Untuk supaya Kita disembuhkan Kita punya uangnya Dan akhirnya kita Menyerah Karena Kita semua yang terbatas Dengan apa yang Kita lihat Sudah tahu Tuhan tuh Suka pakai orang-orang Yang biasa Ordinary people Tapi yang Berani untuk Bisa berpikir besar Berpikir besar itu Bukan saudara Harus punya uang ini Punya koneksi ini Tapi percaya Bahwa Tuhan Yang ada Dalam hidup kita Alat Tuhan Yang sangat Dahsyat Tuhan yang bisa Melakukan segala hal Dan dalam Masa Inggris Sedikatan Artinya Tuhan bisa pakai kehidupan kita Untuk bisa melakukan hal-hal yang luar biasa Kita adalah orang yang biasa Tetapi kita harus punya pemikiran yang besar Itu yang saya selalu sampaikan baik dari orang-orang muda Orang-orang usia 80 tahun 70 tahun 90 tahun Saya selalu bilang sama mereka begini Saya kenal tuh dari old generation Mau dari yang masih remaja Masih yang youth Yang sudah lansia Saya selalu katakan gini Jangan pernah Kita ini suka bilang gini Ya Pastor Red Saya kan udah tua Ya saya bisa apa sih Gitu Ya udah Masa-masa Kejayaan udah lewat Waktu kita bicara seperti itu Berarti di saat itu Kita udah memutuskan Kita pensiun Di saat itu Kita memutuskan Bahwa kita tidak lagi bisa melihat Kedahsyatan Tuhan Kehebatan Tuhan Kita ini Bukan hanya membuat kita sendiri kok Segala sesuatu Kenapa kita gak bisa berpikir besar Untuk anak kita Mantu kita Cucu kita Untuk kota di tempat kita tinggal Berpikir besar untuk bangsa ini Mungkin kita gak bisa melakukan Ikut partai Ikut politik Ikut ada di pemerintahan Enggak Tapi kita bisa berkontribusi Apapun Saya perlu banyak sekali contoh Hal-hal yang kecil Yang praktikal Dimana berapapun usia Mau itu anak kecil Anak yang sangat muda Berkontribusi Buat lingkungan Orang yang udah tua Semua juga bisa kontribusi Saya suka bilang gini Selama kita masih hidup Kita harus berkarya Kalau tidak kita berkarya Dan kita sudah Ya udahlah Saya udah mau segini Itu kita tinggal tunggu mati aja Kita tinggal nunggu hari-hari aja Tungguan menjemput kita Dan itu sangat Tragis buat saya Kalau orang udah memutuskan pensiun Di usia 50-60 Dan berarti dia cuma hanya Melihat Hal-hal yang luar biasa terjadi Waktu masa muda Saya bilang Berapapun usia kita Ingat lagu sebelum firman Tuhan Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Tuhan akan membuat kita terpesona Dan ini ada bukti kebenaran firman Tuhan Yang kita akan bahas bersama-sama Yang pertama sodara Catat baik-baik Yang pertama yang membuat Kadang-kadang kita gak bisa hidup Dalam rencana Tuhan yang besar Mau itu perempuan Mau itu Orang muda tua Masih muda Mau itu Orang karena cacat Karena kena musibah Banyak sodara Saya punya cerita-cerita Orang yang hebat Di dunia sport Nomor satu di Amerika Tiba-tiba kecelakaan Dan tiba-tiba gak bisa Melakukan apa-apa Pilihannya di tangan kita Sodara mau menyerah Dengan keadaan Dan mati Tragis dengan Merenung dan Bersumut-sumut Dan menyalahkan semua hal Atau sodara bisa mulai Dengan apa yang ada Di tangan sodara Begitu cuma hanya lima roti Dan dua ikan Kalau bisa Gitar itu ada empat senar Atau lima senar Kalau putus satu Ya pakai empat Putus dua Pakai dua Putus tiga Pakai satu Putus senarnya semua Pakai apa yang ada Tuhan tidak pernah meminta Apa yang tidak ada pada kita Tapi ada yang pada kita Tuhan bisa lipat gandakan Dan Tuhan bisa pakai kita Untuk melakukan perkara yang besar Yang pertama Buang keraguan Yang pertama Buang keraguan Ini adalah Ini yang paling Nomor satu Yang membuat Salah satu Penghancur Tujuan terbesar Dalam hidup kita Adalah keraguan Keraguan Karena keraguan Ini membatasi Potensi kita Dan membuat kita Menunda segala sesuatu Bahkan bukan menunda Mengubur Setiap potensi Yang ada itu Penundaan Menyebabkan kita Kehilangan yang terbaik Dari Tuhan Nanti ada Kesempatan lagi Ada Jalan keluar Kita sudah menyerah Kenapa? Karena kita sudah ragu-ragu Dan kita bilang Mana mungkin sih Tuhan bisa pakai saya Saya bukan orang yang pintar Saya cuma hanya lulusan SD Ah Pastor Ed saya kan Ya beginilah Hidup saya begini Orang tuanya saya Orang yang dekat sama saya saja Memandang saya Sebelah mata Saya dibilang bodoh Saya dibilang Nggak bisa ini Nggak bisa itu Saya selalu berkata Peduli amat Apa yang orang katakan Kita hidup ini Bukan karena perkataan orang Kita hidup ini Karena perkataan Tuhan Apapun kondisi Dan keadaan kita Karena itu Dalam Yakubus 1 Ayat 6-7 Dikatakan demikian Hendaklah Dia memintanya Dalam iman Dan sama sekali Jangan bimbang Sebab orang yang Ragu-ragu itu Misalnya orang yang bimbang Sama dengan gelombang laut Yang diombang ambingkan Kian kemari oleh angin Jadi kalau orang yang bimbang Orang yang ragu-ragu Itu dia Nggak akan mendapatkan Apa-apa Jadi yang sering Membuat kita akhirnya Nggak bisa Terpesona Akan Kehebatan Tuhan Karena poin yang pertama Adalah Keragu-raguan Dan keragu-raguan itu Yang membatasi Semua potensi Yang ada Di dalam kehidupan kita Nah saya kan Mau bahas sebenarnya Dari Yosua Jadi kalau kalian tahu Ini sebenarnya Saya mulai dari Pembukaan Dan semuanya Kita mau bahas Mengenai Perjalanan Yosua Dari Yosua 1 Yosua ternyata Orang yang hebat Tokoh yang hebat itu Punya masalah Dengan keragu-raguan Punya masalah Dengan Self-confidence Percaya diri Saya kasih tahu Pemimpin Sebelum Yosua Seniornya Mentornya Yosua Itu Musa Nah Yosua ini Harus meneruskan Kepemimpinan Daripada Musa Sekarang saya Ibaratnya nih Kasih contoh Saya suka kasih contoh Yang sehari-hari juga Supaya saudara bisa nyambung Musa Itu ibaratnya Kalau di dunia Acting Aktor Hollywood Itu dianggap Ambil contoh Harrison Ford Itu Musa Yang sudah senior Nah si Yosua Ini seperti Liam Hemsworth Ini dua generasi Yang berbeda Atau di dunia komik Let's say Musa Dianggap sebagai Si Batman Nah si Yosua Itu si Robin Jadi dua generasi Yang berbeda Nah kenapa Pas Treyat bilang Yosua ini punya masalah Dengan Kepercayaan dirinya Karena dia lihat Pemimpin yang hebat Yang namanya Musa Dia gagal Membawa bangsa Israel Masuk ke tanah perjanjian Dia gagal Dia lihat Pemimpin yang hebat Aja Gak bisa Gimana dia Yang belum punya pengalaman Wajar loh sodara Kalau saya jadi Yosua Lihat Wow Semimentor saya aja Buat banyak kesalahan Sampai Tuhan Tidak Mempercayakan dia lagi Untuk meneruskan Membawa bangsa Israel Masuk ke tanah perjanjian Dan Diteruskan estafetnya ke saya Aduh saya gak sanggup Saya ingat banget Pada saat waktu itu Tiba-tiba Dari gereja Mawar Sarun Surabaya Pastor Yusuf Foundernya Sempat menghubungi saya Dia bilang Pastor Ed Bisa gak Isi Di acara Spesialnya mereka Karena ini Permintaan Medadak Saya bilang Apa yang saya bisa bantu Saya manggil Pastor Yusuf Adalah Dedy Dedy Apa yang Network bisa bantu Dia bilang Harusnya Ini jadwalnya Pastor Konghi Pastor Konghi Adalah pastor di City Harvest Church Di Singapura Harusnya jadwalnya dia Tapi karena Satu dua hal Karena Emergency yang Dia tidak bisa tinggalkan Di Singapura Pada saat itu Ada rapat kepemimpinan Leadership atau apa Sehingga Saya minta kamu Untuk isi Yaitu Jadwalnya Pastor Konghi Wow Buat saya Pas waktu mendengarnya Karena Pastor Konghi Untuk saya Saya belajar Banyak Dari 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 Dan saya Cuma pikir Siapa saya Mana mungkin Saya bisa Ada keraguan Sampai akhirnya Saya berdoa Sama Tuhan 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 gak mungkin Masa menggantiin Pastor Konghi Mau ngomong Apa Tapi Tuhan bilang Kamu sendiri yang membatasi Setiap potensi Yang ada dengan kamu Aku tidak pernah meminta Apa yang tidak kamu miliki Aku tidak minta Kamu seperti Pastor Konghi Aku tidak minta Kamu punya pengetahuan Yang hebat Seperti dia Tapi Apa yang aku titipkan Kebenaran firman Tuhan Itu yang Kamu harus sampaikan Saya lega Kenapa Kalau Saya penuh Dengan keraguan Karena saya mulai Membandingkan Satu dengan lainnya Irma Tuhan Berkata demikian Bukankah Di dalam Yosua 1 ayat 9 Lihat masalahnya Yosua Bukankah telah Kuperintahkan Kepadamu Kuatkan dan Teguhkanlah hatimu Terus Tuhan bilang lagi Janganlah kecut Dan tawar hati Sebab Tuhan Allahmu Menyertai engkau Kemanapun Engkau pergi Karena Tuhan Tahu nih Yosua punya masalah Dengan keraguan Sama seperti Kita semua Tuhan bilang Kuatkan dan Teguhkanlah Hatimu Saudara Keragu-raguan Dan percaya Seringkali orang Lebih memilih Keragu-raguan Padahal lagu Firman Tuhan ini Tadi kan sebelum Firman Tuhan Tadi dikatakan Bahwa tidak ada yang Mustahil bagi Tuhan Saya melihat bahwa Saudara respon Waktu lagu Ujian ini Penyembahan ini Dinyanyikan Beberapa surat Angkat tangan Yes I really believe Saya percaya Tuhan Bagi Tuhan Tidak ada yang Mustahil Tapi kenyataan Dalam hidup Adalah orang Lebih meragu Daripada Memilih dengan Iman Dan yang lebih Menyedihkan lagi People believe Their doubts Orang mempercayai Keraguan mereka Dan meragukan Keyakinan mereka Ini yang lebih Tragis lagi Mereka lebih percaya Dengan keraguan mereka Dan mulai meragukan Keyakinan mereka Padahal dengerin Firman Tuhan Iya Ada dalam komunitas Iya Tapi lebih percaya Dengan Yang ragu-ragu Dibandingkan Dibandingkan Percaya dengan Iman Kan sedih Makanya penting Kita denger Firman Tuhan Seperti ini Saya ingat juga Waktu itu Pastor Liv Isis saya Satu waktu Dapet telepon Dari Istrinya Pastor Jeffrey Rahmat Jeffrey Rahmat Adalah Gembala sidang Atau founder Dari JPCC Jakarta Terus kemudian Angel Istrinya Jeffrey Hilang Liv Kamu bisa gak Isi Hampir kayak saya Situasinya Acara Di JPCC Women Conference Dan kemudian Istrinya saya bilang Oh Untuk Bagian apanya Apa Kelas-kelas Kecil Workshop Atau Apa bagiannya Dia bilang Enggak Di main sessionnya Untuk pembicara utama Dia bilang Kok keliatannya Mendadak Iya sebenarnya Harusnya Yang isi Waktu itu Istri dari Pastor Brian Houston Dari Hillsong Australia Tapi Tapi Ternyata Beliau Pastor Bobby Istrinya Brian Houston Satu-dua hal Seperti Tadi cerita Pastor Kongi Gak bisa Untuk datang Untuk mengisi Jadi Kami sudah Memutuskan Merapat bersama Untuk Tanya sama kamu Kamu bisa Tidak Dia bilang Tunggu ya Angel I have to talk to my husband And I have to ask God Setelah dia taruh Telfon dia bilang Darling Waduh saya Mana bisa sih Apa bisa sih Mampu gak sih Ini kelas Women Conference Bukan konbah hari minggu Bukan kayak zoom Seperti ini Yang datang dari seluruh Indonesia Dan dari beberapa negara Yang lain Harus menggantikan Salah satu Pembicara yang sangat Luar biasa sekali Tapi kembali Saya bilang Tuhan tidak pernah Meminta Sesuatu yang tidak Kita miliki Tuhan tidak pernah Mempermalukan orang Yang bersanda Dan berharap pada dia Kita gak harus Menjadi seperti ini Kita gak harus Menjadi itu Dan saya selalu kata Be yourself Jadilah diri anda Berdoa Dan percaya Apapun yang Tuhan titipkan Itu yang terbaik Yang penting Yang mempersiapkan Yang terbaik Anggalkan Tuhan Dan kamu akan Lihat pembelaan Tuhan Dan praise the Lord Ini bukan Karena istri saya Dan I really Praising him No I praising Jesus Dan pada saat Waktu dia Menyampaikan di Conference Treasure Woman Conference Saya lupa tahun berapa Dan sangat Memberkati sekali Saya pun secara pribadi Diberkati Orang-orang Diberkati Dan saya percaya Bukan karena My wife Bukan karena Levi nya Tapi karena Dia bersandar Kepada Tuhan Tidak ragu Dan selalu ingat Beri poin yang satu ini Jangan membandingkan diri kita Dengan orang lain Karena ini Satu hal yang Menjadi masalah Di Masalah Keragu-raguan Mungkin mereka Punya talenta Yes Mereka punya Kemampuan Mereka punya Edukasi yang hebat Mereka punya Pengalaman yang luar biasa Bahkan mereka Lebih cantik Lebih ganteng Lebih tinggi Lebih langsing Mukanya Sempurna Terus mungkin Communication skill nya Udah hebat sekali Itu kalau misalnya Di pihak pembicara Atau mungkin Di semuanya lah Dia sebagai ibu yang Lebih hebat Semuanya Dan kadang-kadang Waktu kita membandingkan Satu dengan lainnya Kita jadi kayak Gak percaya Apa saya bisa Survei PRC Atau lembaga Survei PRC Melakukan sebuah penelitian Di Amerika Di tahun 2018 Kemarin Dan hasil penelitian Menyatakan bahwa 80% Dari narasumber Merasa tidak puas Dengan kehidupan Yang mereka miliki Dan ketidakpuasan Ketidakpuasan terbesar Terjadi di dalam Kehidupan keluarga Yaitu angka 28% Dan kemudian Disusul dengan ketidakpuasan Akan kehidupan sosial Yang memiliki Di angka 26% Angka ketidakpuasan Terjadi karena Banyak orang Memiliki kecenderungan Untuk membanding Bandingkan diri mereka Terutama Di dunia Sosial media Karena perbandingan ini Banyak orang Memiliki ekspektasi Yang tidak sesuai Dengan realitas Yang berdampak Pada hilangnya Rasa percaya diri Udah tidak lagi Bisa bersyukur Sampai akhirnya Merasa kesepian Yang paling parah Membuat orang Depresi Padahal setiap kita Memiliki kelebihannya Masing-masing Kekurangannya Masing-masing Perjalanan hidup kita Beda satu dengan lainnya Saya itu Udah gak pernah pusing Yang satu mungkin Pembicara hebat Luar biasa Setiap kali dia bicara Yang misalnya Datang mungkin 100 ribu 1 juta Kalau di sosial media Yang menyaksikan Setiap kali dia upload Mungkin itu 10 ribu 20 ribu Saya gak terlalu pusing Yang paling penting Adalah Kita gak perlu Banding-bandingkan Diri kita dengan orang lain Yang perlu adalah Kita hari ini Harus menjadi kita Yang lebih baik Dari versi kita tahun lalu Kita hari ini Harus lebih baik Daripada kita bulan lalu Itu aja Baik sebagai ayah Sebagai istri Sebagai pembicara Ingat kita bukan orang yang sempurna Gak ada orang yang sempurna Maka gereja kita Dari dulu Filosofinya adalah bengkel Jadi saya selalu bilang Kalau mau ke Jakarta Church Tapi kalau mau Expect itu gereja yang sempurna Anda jangan datang ke tempat kita Karena tempat kita adalah bengkel Bengkel adalah Kalau mobil mau bagus Kincelong Itu ada di showroom Itu di Wah dilap terus Akinya gak dipasang Tapi sekali dibeli Mobil itu Ya udah siap Masuk perawatan Pengkel Servis Sampai Akhir hidup kita Karena daripada itu Saudara Jangan bandingkan Satu dengan lainnya Lihat 2 Korintus 10 ayat 12 B Mereka mengukur dirinya Dengan ukuran mereka sendiri Dan membandingkan dirinya Dengan diri mereka sendiri Yosua saat itu Saya balik lagi ke Yosua Terus menerus Membandingkan dirinya Dengan Musa Padahal Tuhan Sudah memilih dia Tuhan sudah mengurapi dia Akhirnya Tuhan harus Mengingatkan kembali Lihat Saudara Kepada Yosua Supaya jangan Membanding-bandingkan dirinya Lagi kepada Musa Bahkan Tuhan dengan keras Berkata demikian Eh Musa itu udah mati Coba kita lihat Dalam Yosua 1 ayat 2 Yuk Kita lihat disini Hambaku Musa Telah mati Sebab itu Bersiaplah sekarang Seberanginah Sungai Yordan ini Engkau dan seluruh bangsa ini Menuju negeri Yang akan kuberikan Kepada mereka Kepada orang Israel itu Hambaku Musa Dua kali loh Hambaku Musa Telah mati Tuhan bilang Yos Yos Kamu tuh berhenti Membanding-bandingkan diri Kamu kepada Musa Musanya udah mati Ini estafetnya sekarang Ke kamu Aku yang pilih kamu saat ini Untuk meneruskan Kepemimpinan Mentor kamu tuh Musa Kenapa? Kenapa Yosua tuh Bolak-balik terus Membanding-bandingkan Tanpa kita sadari Kita membanding-bandingkan diri kita Dengan diri kita Mungkin 20 tahun yang lalu Mungkin 10 tahun yang lalu Kalau saudara terus-terus Saudara gak bisa mundur Waktu gak bisa saudara bawa mundur Yang udah lewat Yang udah lewat Kita gak usah banding-bandingkan Dengan yang Dibandingkan diri saudara hari ini Supaya hari ini Saya selalu katakan Tindakan-tindakan saudara hari ini Akan menentukan Apa yang saudara akan lihat Di hari depan Dan keberadaan saudara hari ini Itu disebabkan Dengan keputusan Dan tindakan-tindakan Di masa lalu Sehingga saudara bisa ada Sebagai mana saudara Ada saat ini Jadi karena daripada itu Jangan pernah Membanding-bandingkan Di poin satu Kedua Ini kayaknya hari ini Saya tadi sebenarnya Mau bicara 4 poin Tapi kayaknya cuma 1 poin Sudah selesai Karena waktunya Saya udah cek Ini udah 35 menit Sudah berjalan Jadi mungkin nanti Waktu berikutnya Saya akan teruskan Tapi saya baru poin satu Ini ada 4 poin Yang saya mau ceritakan Gimana Kita bisa punya Big mindset Sehingga Tadi lagu penyembahan Saya gak tau nama kamu Siapa sih Tadi sebut namanya Lagu penyembahan Itu bener-bener terjadi Bener-bener kita Bukan hanya Memuji Tapi kita bisa Alami Bahwa tidak ada yang Mustahil bagi Tuhan Dan Tuhan akan membuat Kita terpesona Akan Hal-hal yang luar biasa Dan Saya itu memang Tuhan kasih Titipan Untuk memotivasi orang Untuk menginspirasi orang Bahkan sampai Berapapun usia kita Yuk kita bisa Menikmati Kedahsyatan Tuhan Mungkin hari ini Sudah ada dalam level Terendah Tapi kita percaya Kita bisa bangkit Kemudian di poin satu Yang berikutnya Yang kedua Tadi ingat Keragu-raguan itu Adalah satu hal Yang bisa Membatasi kita Menikmati perkara yang besar Kedua Dipal Satu alam Jangan membandingkan diri kita Kepada orang lain Kemudian Yang berikutnya adalah Jangan ingat-ingat Kesalahan kita Sekali lagi Jangan mengingat-ingat Kesalahan kita Sekarang ini kan Demam drakor Ya kan Kau sudah lihat Cara-cara drakor tuh Suka ada orang yang Gak bisa move on Kenapa Dia seperti nonton Lihat kehidupannya yang lalu Mengingat kesalahan kita Seperti memutar ulang Di film Kita berulang-ulang kali Udah Harusnya udah melangkah maju Kita puter lagi nih Kita rewind lagi Nonton lagi Sakit hati lagi Kecewa lagi Ya kenapa Karena kita terus lagi Mutar lagi film yang lama Bedanya knowing Sama focusing beda Tuhan gak mau kita fokus Dengan kesalahan Yang lalu Kalau knowing Adalah kita tahu Kita buat kesalahan Maka itu akan membantu Untuk kita tidak mengulangi Dengarkan baik-baik Tapi waktu kita fokus Dengan kesalahan Fokus Pada saat itu Kita tidak pernah bisa bergerak maju Kenapa? Kita fokus Pada kesalahan Masa lalu Baik orang yang menyakiti hati kita Kesalahan kita buat Waktu kita fokus Kita gak bisa melihat ke depan Kita akan terus Lihat ke belakang Focusing on our past Is never going to help us In the present Berfokus pada masa lalu kita Tidak akan pernah membantu kita Saat ini Juga tidak akan Mengizinkan Tuhan Untuk menggunakan kita Di masa depan Dengarkan baik-baik Musa adalah pembunuh Bukan pembunuh Seperti Paulus Tapi Musa Dikatakan pembunuh Karena dia pernah membunuh Seseorang Pada saat waktu itu Kita bisa lihat lagi siapa Yaakub Dia seorang Manipulasi Dia memanipulasi Orang tuanya Tapi dia menjadi Bapak Bangsa Israel Raja Daud Pernah terjebak Di dalam dosa perjinahan Bahkan Membuat strategi Untuk membunuh Suaminya Bathsheba Abraham Berapa kali Saudara? Dua kali Dia tidak mau mengakui Bahasara Adalah istrinya Yang paling penting Dia selamat Istilahnya gini Save my life And take my wife Selamatkan hidup saya Yang penting saya aman Isi saya diambil Dia gak apa-apa Gak apa-apa Itu Abraham Rasul siapa? Paulus Teroris luar biasa Kemudian Petrus Keras kepala Gampang Meledak-meledak Tapi menyangkal Yesus Tapi lihat saudara Di Filipi 3 ayat 13 Saudara-saudaraku Aku sendiri tidak menganggap Bahwa aku telah menangkapnya Tetapi ini yang kulakukan Aku melupakan apa yang Ada di belakangku Dan mengarahkan diri Apa yang ada Di hadapanku Karena itu poin pertama saja Saudara Itu yang saya mau bagikan Dari 4 poin ini Kalau kita mau melihat Perkara yang besar Bisa terjadi dalam hidup kita Kalau kita mau mengalami Mujisat Tuhan Saya selalu katakan Berapapun usia kita Apapun keadaan kita Situasi kita Saya dari usia 3 tahun Orang tua saya sudah bercerai Di usia 3 tahun Oma saya Pangku saya Oma saya Itu keturunan Belanda Dan juga orang Indonesia Opa saya Adalah Chinese Gorong Talo Oma Pangku saya Dan dia bilang Edward Sebentar lagi Mama dan Papa Gak akan Sama-sama kamu Saya gak terlalu mengerti Di usia 3 tahun Saya cuman bilang Kenapa Oma Oma taruh kebicaraan Masa saya Bahasa Belanda Dan sejak dari saat itu Papa Mama berpisah Papa pindah Pergi ke Hongkong Mama pindah Ke Amerika Saya dibesarkan Dengan Oma dan Opa saya Itu sejak Di usia 3 tahun Saya jadikan Oma dan Opa saya Orang tua buat saya Dan saya harus beradaptasi Dengan kehidupan saya Tapi nih Waktu saya usia 9 tahun Tiba-tiba Opa saya meninggal Karena serangan jantung Dua tahun kemudian Oma saya meninggal Karena asma Kehilangan Opa Dan dia sangat terpukul Karena mereka sangat dekat sekali Di usia 12 tahun Saya kembali lagi Kehilangan orang tua Saya diadopsi dengan adik Dari mami saya Tapi hanya cuma 9 bulan Dan saya keluar rumah Dan sejak dari usia 12 tahun Saya sudah menjadi anak jalanan Homeless Saya Melakukan apa saja Dalam setiap hari Dalam hidup saya Tidak ada peraturan Dalam hidup saya Saya dibesarkan Diangkat anak Dengan seorang preman Itu kehidupan Kegelapan Itu sejak dari usia 12 tahun 13 tahun Tidak ada aturan I can do anything Sampai satu waktu Di usia 17-18 Waktu teman dekat saya Yang dari keluarga utuh Cuman karena Ditinggalin pacarnya Dia memutuskan Untuk bunuh diri Dan di saat itu Kayak menginspirasi saya Kalau dia orang baik aja Orang yang Keluarga yang utuh aja Cuman gara-gara Ditinggalin pacar aja Udah ambil jalan kita Saya juga mau lakukan hal yang sama Kenapa? Karena setiap hari saya bangun Saya gak ngeliat ada Hari depannya penuh dengan pengharapan Saya gak ngeliat Ada pelangi dalam hidup saya Setiap hari hidup itu Seperti Kayak awan yang gelap Cuman hanya bisa menutup Kehancuran kehidupan Dengan apa? Dengan alkohol Dengan kehidupan malam Tapi waktu saya Pada saat itu Minum bygone Dan saya tahu Waktu saya bangun Udah ada di rumah sakit Ada teman saya Yang menyelamatkan saya Tapi sejak desa itu Saya masih belum datang Kepada Tuhan Tapi saya putuskan Waktu itu Siapapun gak bisa Bantu saya Kecuali saya sendiri Dan saya harus bangkit Dan akhirnya Saya berangkat ke Amerika Dan di hari pertama pun Di Amerika Saya udah bekerja Kerja serabutan Apapun juga Tapi saya bisa Menyelesaikan semua itu Dari kerja pagi Siang Malam Sambil sekolah Tapi garis bawahnya Ini adalah Sampai satu titik Waktu saya Terima Yesus Dan waktu saya Lihat ke belakang Saya tahu Satu hal Bahwa Tuhan tidak pernah Sedetik pun Meninggalkan saya Walaupun saya Meninggalkan Tuhan Karena daripada itu Kalau kita Mau percaya Apapun situasi Yang kita hadapi Seberapa berat Tantangan yang harus Kita hadapi Mau itu tua Mau itu muda Masalah ekonomi Masalah keluarga Apapun juga Jangan pernah Menyerah Jangan ragu-ragu Sedikit pun Membandingkan orang lain Dan juga Lain-lainnya Sebagainya Tapi Andalkan Tuhan Di atas segala-galanya Jangan ingat-ingat Kesalahan kita Jangan ingat Kesalahan orang lain Jangan fokus Kepada kesalahan Tapi fokus Dengan Janji Tuhan Itu di poin kedua Tapi saya gak mau bahas Fokus dengan janji Tuhan Itu yang Tuhan juga Sampaikan kepada Yosua Yos bilang Kepada semua Bangsa Esra Fokus dengan janjiku Karena nanti Tuhan Sampaikan janji-janji Itu banyak kesaksian-kesaksian Yang luar biasa Saya ingin katakan Ini teasernya Fokus sama janji Tuhan Karena janji Tuhan Ya dan amin Saya gak terlalu pusing Orang mau ngomong A sampai Z Kenapa? Hidup kita bukan di tangan orang Hidup kita di tangan Tuhan Yuk Siapapun Anda hari ini Apapun keadaan Anda Ingat Tuhan akan membuat kita terpesona Dan percaya Bagi Tuhan Tidak ada yang mau saya Thank you God bless you And we love you Terima kasih telah menonton